Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa LKTV dimanapun Anda berada Saat ini Anda sedang menyaksikan sekata seputar kampus kita Sejumlah informasi seputar yaian pare-pare akan kami hadirkan untuk Anda Bersama saya Nurul Halika inilah sekata selengkapnya Program Studi Hukum Keluarga Islam atau Ahwalus Asia Fakultas Syariah dan Hukum Islam yaian pare-pare Menggelar workshop, konsultasi, dan advokasi hukum Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung Balai Seni dan Budaya yaian pare-pare Selasa 8 Oktober 2019 Program Studi Hukum Keluarga Islam atau Ahwal al-Shaksiyah Fakultas Syariah dan Hukum Islam yaian pare-pare Sulawesi Selatan menggelar workshop, konsultasi, dan advokasi hukum Kegiatan tersebut dilaksanakan di Balai Seni dan Budaya yaian pare-pare Selasa 8 Oktober 2019 Kegiatan ini dihadiri mahasiswa dari berbagai fakultas di iaian pare-pare Dan perguruan tinggi lain yang ada di kota pare-pare Seperti STIE Amsir dan Universitas Muhammadiyah pare-pare Dalam kegiatan tersebut terdapat tiga narasumber yang pakar di bidangnya Yaitu konsultan Mas Niyati dengan materi konsultasi hukum keluarga Islam dalam teori dan praktik Advokat Rosmiyati Sain dengan materi advokasi hukum keluarga Islam dalam teori dan praktik Dan dari Akademisi Sudirman L Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Rusdaya mengatakan Kegiatan ini bertujuan agar mahasiswa setelah terjun di masyarakat Dapat memberikan penetapan hukum yang baik tentang konsultasi dan advokasi hukum Rusdaya berharap agar seluruh mahasiswa hukum keluarga Islam memahami materi yang disampaikan narasumber Agar dalam penerapannya tidak menemui kendala Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN pare-pare Gelar aksi galang dana untuk korban bencana alam gempa bumi di Ambon Aksi tersebut berlangsung di perbatasan pare-pare pindrang Selasa 8 Oktober 2019 Menindak lanjuti seruan dari Forum Komunikasi Nasional FORKOMNAS Untuk mengadakan aksi sosial guna membantu korban bencana alam gempa bumi di Ambon Amriyani selaku anggota FORKOMNAS wilayah 5 Menyambut baik seruan tersebut dengan mengajak seluruh mahasiswa KPI IAIN pare-pare Untuk terlibat dalam aksi Seperti yang diketahui Gempa berkekuatan 6, skala rektor yang mengguncang kota Ambon Sejauh ini telah mengakibatkan 30 orang meninggal dan 156 korban luka-luka Sekitar 30 mahasiswa KPI terlibat dalam aksi yang berlangsung di perbatasan kota pare-pare pindrang Hingga sore tadi, dana yang berhasil dikumpulkan sekitar 2 juta rupiah Dan nantinya akan dikirim kepada pengurus FORKOMNAS wilayah 5 Lalu disalurkan langsung ke Ambon Ya pemirsa berita tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita kali ini Saya Nurul Halika mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton